Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua Yang saya hormati Rektor Universitas Dian Santara Profesor Dr. Haji Saharyadi Bapak Ibu dosen Dan pengurus dari Universitas Dian Santara Pertama Permah maaf dari Pak Gubernur Beliau tidak bisa hadir pada acara ini Mendisposisikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kepala Dinas Pendidikan Pada saya Prof. Suriadi Mohon izin betul Saya Emusin Kepala Bidang SMP Dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Salam dari beliau Pada Sibitas Akademika Dari Universitas Dian Santara Prof. Suharyadi Pak Muhammad Hasan Dan teman-teman sekalian Saya gak lupa Tahun lalu saya hadir di Mungkin kuliah perdana ya Di Universitas Dian Santara Yang ada di Daerah Ini Pak Rationo saat itu menjadi Kepala Dinas Saya ingat betul Luar biasa ternyata Perkembangannya Begitu hebat Hanya dalam satu tahun Sudah ada 2.500 Mahasiswa ini Apresiasi yang luar biasa Buat Universitas Dian Santara Dan para mahasiswa sekalian Bahwa Tidak rugi Berkuliah di Universitas Dian Santara Karena Ternyata memang Hari ini saja Kita buktikan Bisa mengundang Beberapa praktisi Dari Gubernur Wakil Menteri Kemudian terakhir tadi Dari DPRD DPR RI Saya bikin ini Satu jalinan komunikasi Yang sangat baik Yang telah dijalin oleh Universitas Dian Santara Pak Rektor yang seru mati Kalau boleh Mungkin saya mohon izin Ada sedikit saja Paparan Yang bisa saya sampaikan Bisa saya share Duh Ini tidak lama Sekit saja Oke Mohon izin Prof Ya Saya Ini buat Adik-adik mahasiswa Kali ya Bahwa Sekarang Jamannya Generasi Z Kita berharap Untuk ke depan Menjadi generasi penggerak Sesungguhnya ini Profesor Mungkin Kalau Saya mungkin Masih kali Generasi X Tapi kalau tidak tahu Yang di bawah Tahun 60-an Ya itu mungkin Masih baby boomers Ya mungkin Ya Nah generasi Z Sekarang ini Memang unik Mereka Bekerja Tidak hanya mencari Penghasilan Tetapi mencari pengalaman Ini yang utama Anak-anak sekalian Apa namanya Mahasiswa sekalian Tentu memahami ini Dan Kalau yang paling penting Adalah mereka Tidak mau Prof Sekarang Berbicara Hanya dengan Suara Anak saya itu Kalau Telepon Tidak mau Dia pakai Suara saja Harus dengan Video call Ya kalau Pas Lagi Kerja Tidak masalah Tapi kadang-kadang Kita kan di tempat-tempat tertentu Yang Bertemu dengan orang Nah Ini bedanya kita Apa sih tantangannya Coba sekarang Apa yang tidak ada Di handphone Di handphone saja Semua fungsi Ada di handphone Dulu Kalau ke Bandung Kita perlu beli peta Untuk cari jalan Kalau sekarang Tidak perlu Kehilangan Kehilangan pekerjaan Menjual peta Di Lampu Merah Di Pas keluar Tentu tol Apa namanya Pastor misalnya Ada semua Ya Center saja Bahkan ada di situ Untuk menyinari Tempat itu ada Yang tidak ada mungkin Jadi ulekan Kali belum ini Ini Fungsi-fungsi ini Nah Apa yang kita gunakan Nah Di DKI Jakarta Saya harus sampaikan sedikit saja Bahwa inilah ruang belajar Zaman now Sekarangnya Sekarang kita gunakan Seperti ini Pertama Ada tetap muka Ini tidak bisa kita laksanakan Mohon izin Prof Dan para Sektivitas Akademika Di Universitas Biam Santara Memang Kalau untuk SD, SMA, SMK Memang kami Belum mengizinkan Untuk tetap muka Karena pandemi Masih begitu Hebat Ya Apalagi di DKI Jakarta Belum ada Sehingga tidak mungkin Tetap muka langsung Yang bisa kita lakukan Adalah dengan tetap maya Virtual synchronize Ya Seperti ini Yang bisa kita lakukan Maka di DKI Sekolah-sekolah Melaksanakan Pembelajaran dengan cara Tetap maya Atau tugas-tugas Melalui aplikasi-aplikasi Saya pikir sama Universitas Biam Santara Pasti juga melaksanakan Pembelajaran seperti ini Inilah Luang belajar Apakah kemudian nanti Pada saat zaman normal Akan kembali Tetap muka Saya kok gak yakin ya Gak yakin bahwa itu Pasti ada blended Ada yang tetap muka Tapi ada juga yang tetap Menggunakan model seperti ini Minimal untuk rapat-rapat Ya Anak-anak osis Misalnya Atau mahasiswa Untuk merapat Rapat lebih mudah Dengan menggunakan ini Karena tidak perlu mendatakan orang Ke satu tempat Ya tidak juga memberikan makan Minum gitu ya Sendiri saja Nah ini kan lebih murah sebenarnya Kalau dari sisi Lebih efektif dan efisien Jadi penyelenggaraan Ya Tetapi kalau belajar terus Prof Kalau belajar segini Tidak baik juga Karena ternyata Hasil penelitian Bank Dunia Yang baru saja dirilis Anak-anak kita itu Telah kehilangan Belajar itu Belajar itu Berakibat pada Pendapatan mereka Di masa depan Bisa kehilangan 300 sampai 500 dolar Pertahun Nah ini kan tantangan Buat kita Agar anak-anak kita Kemudian tidak kehilangan Pendapatan Karena Pengajaran yang Kita selaksanakan Saat ini Ya Nah ini yang disampaikan oleh Pak Gubernur Pak Ini Ini paparan Pak Gubernur Ketika Menjadi Menteri Saya ingat Saya tidak akan lupa Apa sih yang dibentuk Dari anak-anak kita Ada bentuk oleh Lulusan Suatu perguruan tinggi Yang pertama Tentu ada Karakter ahlak Karakter ahlak apa itu Moral Tadi Prof Suar Yadi Sudah menyampaikan Pak Rektor Menyampaikan Ada pengajian Tentu melatih Keimanan Ketakwaan Kejujuran Gerendahan hati Kemudian ada Karakter kinerja Nah ini Mungkin seperti Pak Bupati tadi Pak Aswar Anas Yang kerja keras Urut tangguh Tak mudah menyerah Tuntas Sehingga daerahnya Begitu maju Nah selain itu Juga ada Kompetensi yang kita kembangkan Ini Jadi umum Pertama adalah Bagaimana anak Mahasiswa Berpikir kritis Mungkinnya Kreatif Komunikatif Dan kolaboratif Ini Satu kesatuan Bapak Ibu Dan para mahasiswa Sekalian Bahwa inilah Tuntut bukan Sekedar Pinter secara Akademik Pinter secara Numerik Tetapi Bahwa ada Kebutuhan Kita berpikir Kritis Kebutuhan Kita untuk Kreatif Anak-anak inilah Sekarang sesungguhnya Yang jadi Generasi zaman Z Nah yang Tidak kalah penting Adalah Literasi Nah ini Bapak Ibu Yang sehormati Kita memang Rendah disini Masih rendah disini Saya berharap Generasi-generasi Yang ada disini Di Universitas Dianusantara Tentu tidak Ingin menjadi Generasi yang Wawasannya Menjadi Tertutup Tidak terbuka Nah dari mana Caranya Kebiasaan membaca Itu lebih baik Terus tanamkan Untuk kebiasaan membaca Budaya Bagaimana mengenamal Budaya Teknologi Termasuk penggunaan Alat seperti ini Dan bagaimana Literasi uangan Juga perlu Sehingga kita bisa Memanfaatkan Itu bagi Kehidupan Masa depan kita Nah ada Empat prinsip Dalam pendidikan Yang dikembangkan Pertama oleh Ki Hajar Dewantara Yaitu Kemerdekaan berpikir Humanisme Kebangsaan Dan budaya Sebenarnya inilah Merdeka belajar Ini sebenarnya Platformnya yang dikembangkan oleh Guru bangsa kita Guru pendidikan Yaitu Ki Hajar Dewantara Pak Anies juga menyampaikan Sekolah harus menjadi tempat Yang membuat Siswa betah belajar Termasuk perguruan tinggi Harusnya menjadikan tempat Buat mahasiswanya Belajar Menjadi betah Nah Pak Menteri Mas Nadiem Yang penting itu Bukan harus cepat ngitung Cepat nulis Cepat membaca Bukan itu yang terpenting Yang penting itu Kesenangan murid Berpartifasi dalam Aktivitas-aktivitas Sekolah Ini saya pikir sama Sejalan juga diperluan Demikian Yang bisa Sampaikan Prof Berikutnya Saya mengucapkan Selamat Terhadap Unitas Nusantara Dia Natalisnya Satu tahun ini Dan sukses terus Saya sangat terkejut Sungguh Saya tidak terkejut Karena tahun lalu Saya hadir Tahu betul sih Perkembangannya Ya Tengah-tengah sudah 2.500 Dan hari ini Mengundang Pakar-pakar yang luar biasa Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Pada kami Mudah-mudahan Kami tetap bisa Memberikan kolaborasi Terhadap Pengembangan Baik di Unitas Dianusantara Atau mungkin Unitas Dianusantara Juga berkolaborasi Untuk mengembangkan Pelidikan di Jakarta Yang lebih maju Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih